Untuk 16 orang pekerja proyek bangunan Transmat, itu sekarang sedang diisolasi di rumah isolasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kubur Raya. Itu kemarin kita pindahkan dari Upelkes. Mereka ini tanggal 22 Juli kita ambil swabnya, kemudian diperiksa di Untan dan dinyatakan positif COVID-19. Nah selanjutnya semenjak dinyatakan kasus konfirmasi COVID-19, maka mereka kita isolasi di Upelkes ya. Nah kemarin kita pindahkan ke rumah isolasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kubur Raya. Tadi pagi kita sudah lakukan rapid test antigen ya. Jadi rapid testnya ada dua, ada yang antibody, kemudian yang ini yang antigen. Antigen ini kita, prosedurnya kita lakukan swab, kemudian lalu kita masukkan ke dalam alat rapidnya itu ya. Dan untuk 16 orang ini hasilnya sudah dinyatakan negatif untuk rapid test antigen dengan swab. Rencana besok mereka akan pulang ke Jawa dan kita sudah memberikan izin karena rapid testnya, rapid test antigennya sudah dinyatakan negatif. 16 pekerja proyek bangunan Transmart ini, ini kasus konfirmasi COVID-19 yang asimptomatik atau tanpa gejala ya. Nah jadi menurut standar dari Kementerian Kesehatan, apabila kasus konfirmasi COVID-19 asimptomatik atau tanpa gejala, maka mereka diisolasi selama 10 hari ya. Nah karena dalam 10 hari itu dia mungkin saja akan dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain ya. Makanya kita isolasi selama 10 hari. Setelah 10 hari, menurut standar dari Kementerian Kesehatan, mereka dinyatakan sembuh. Nah tetapi di Kalimantan Barat, standar kita lebih tinggi. Jadi Bapak Gubernur Kalimantan Barat meminta kita menggunakan standar yang lebih tinggi, agar masyarakat kita benar-benar dapat terlindungi ya. Jadi setelah diisolasi selama 10 hari, kita harus melakukan swab test ya, atau rapid test antigen. Nah bila rapid test antigennya negatif atau swabnya negatif, maka dia baru bisa dinyatakan sembuh ya. Nah jadi di Kalimantan Barat, standar kita lebih tinggi. Kalau di Kementerian Kesehatan, itu kasus konfirmasi COVID-19 asimptomatik cukup diisolasi selama 10 hari, kemudian dinyatakan sembuh. Tetapi kalau di Kalimantan Barat, Pak Gubernur minta disamping diisolasi selama 10 hari, setelah 10 hari itu kita harus lakukan rapid test atau swab PCR untuk menyatakan dia sembuh atau tidak ya. Jadi kalau dia negatif, baru dinyatakan sembuh. Nah itulah jadi yang kita lakukan pada 16 pekerja transport ini. Mereka sudah kita isolasi selama 10 hari, kemudian kita rapid test dan ternyata dia negatif. Maka dia bisa dinyatakan sembuh. Dan besok mereka akan pulang menggunakan pesawat udara ke Jawa.